Sekarang kalau ditanya jenis olahraganya apa, itu jawabannya pertama yang paling penting itu adalah olahraga apapun lebih baik daripada nggak olahraga. Jadi daripada memikir ini nanti lebih suruh olahraga apa itu susah, lebih baik, pokoknya bergerak, itu lebih penting dibandingkan nggak bergerak sama sekali. Jadi sekedar berkebun, jalan-jalan di sekitar rumah, sekitar komplek, sepedaan, kalau ada sepeda pergi berenang, apapun itu olahraganya yang membuat badan bergerak, membuat otot mereka beraktivitas, itu jauh lebih penting. Dan ini juga salah satu trik yang paling sering kita gunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan manusia, terutama karena kalau tadi nggak banyak bergerak, itu salah satu dampaknya adalah inervasi keseluruhan pencernaan itu aliran darah menjadi berturang. Jadi otomatis pengosongan lambung juga menjadi melambat. Tapi kalau bergerak, salah satu dampak gaya gravitasi dan inervasinya itu menjadi jauh lebih tinggi, jadi akhirnya perpindahan makanan dari lambung ke dalam keseluruhan pencernaan berikutnya itu menjadi jauh lebih cepat. Jadi akhirnya rasa lapar menjadi jauh lebih baik, nafsu makan jadi lebih baik. Jadi bergerak ini nggak hanya untuk membuat otot menjadi aktif, tapi juga membuat nafsu makan menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari berbagai rekomendasi yang kita temukan dari hasil meta-analisis tadi, contohnya, yang direkomendasikan pada lansia, khususnya bagi mereka yang mengutrisi terlapaskan masuk ke rumah sakit, atau yang mengalami resiko untuk mengalami sarkopenia, atau sudah mengalami penurunan masa otot, cukup sehingga itu, jenisnya yang diberi direkomendasikan adalah yang weight-bearing exercise, atau yang resistant exercise, yang dia intinya akan memacu supaya otot nanti akan mengalami kerusakan, mengalami inflamasi, dan ini digantikan dengan jadikan otot baru. Itu yang direkomendasikan. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Jadi resistant exercise yang simple, yang weight-bearing, yang melibatkan beban itu paling direkomendasikan untuk dilakukan oleh lansia. Karena ini membantu mereka untuk meregenerasi dan menumbuhkan masa otot dengan jauh lebih cepat dan lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya, Bu Harna. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum Wr. Wb.